Rahmanirahim. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada kegiatan Perborobi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Bapak Marsudiono SSIMM, yang saya hormati Bapak Kabupat Umum BPS Provinsi Jawa Barat, Dr. Andes, Agus Raptona M. Stad, Bapak Bambang Pamungkas SSD sebagai narasumber, dan seluruh peserta Perborobi yang berbahagia. Terima kasih atas kesediaannya bergabung bersama kami pada kesempatan ini. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya, kita dapat mengikuti kegiatan Perborobi pada hari ini. Semoga kita semua selantiasa diberi kesehatan, dan bagi rekan-rekan maupun keluarganya yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Apa kabar Bapak dan Ibu semua peserta Perborobi hari ini? Alhamdulillah. Saya harap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk mengikuti materi dan berdiskusi mengenai tema yang luar biasa dan sangat menarik pada Perborobi kali ini. Untuk menambah semangat di pagi yang cerah ini, mari kita gelarakan Yel-Yel BPS Jabar Berkibar, yang akan dipandu oleh Saudara Heri Sutaria. Bapak dan Ibu, saya persilahkan untuk berdiri. Terima kasih, Mbak Pinsi. Mohon izin Bapak pimpinan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai acara, marilah kita mengeluarkan Yel-Yel BPS Jabar Berkibar. Bapak Ibu, diperkenankan mengaktifkan mic-nya. Bapak Ibu, diperkenankan mengaktifkan mic-nya. Bisa, bisa, reform. Terima kasih. Terima kasih, Bapak dan Ibu dapat duduk kembali. Mengawali acara Rebu Rebi di hari ini, mari kita mendengarkan pengarahan yang akan disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Barat. Kepada Bapak Marsudiono, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Salom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para sesepuh, Alhamdulillah, pada hari ini kita dihadiri oleh Bapak Bin Andin. Tak lupa juga kepada stakeholder yang sering mengikuti acara ini. Selamat datang dan terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Tak lupa juga narasumber, Mas Bambang. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan insight baru kepada kita semua. Tak lupa juga kepada Kabak Umum dan koordinator fungsi di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Serta Kepala BPS Kabupaten Kota Sejawa Barat dan seluruh perserta Rebo Rebi yang saya cintai. Pertama dan utama mari kita panjangkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Salah satu nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruang virtual ini. Mudah-mudahan, walaupun di ruang virtual ini insya Allah tidak mengurangi arti yang sebenarnya pada pertemuan pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Rebo Rebi ini merupakan suatu inovasi yang menurut saya sangat luar biasa. Ini kita saling berbagi ilmu, saling berbagi pengetahuan yang insya Allah ke depannya ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Mudah-mudahan narasumbernya, nanti Pak Winandi juga kita gunakan sehingga kita bisa kita manfaatkan narasumber untuk memberikan insight baru, pengalaman beliau sebagai pimpinan yang luar biasa. dan kita bisa tiru, bisa kita contoh untuk situasi saat ini. Bisa juga nanti narasumber dari teman-teman lain, dari para stakeholder, supaya kita juga memberikan wawasan baru untuk dunia persatistikan, khususnya di Jawa Barat. Jadi langkah-langkah perubahan yang telah dilakukan oleh BPS mudah-mudahan menjadi nyata, di mana salah satunya adalah meningkatkan kompetensi kita. Dalam peraturan Kemenpan sudah dijelaskan bahwa setiap pegawai punya hak mendapatkan kompetensi 20 JP. Mudah-mudahan ini bagian dari salah satu meningkatkan kompetensi kita untuk menghadapi dunia kerja yang semakin global. Harapan kami, Roborobi, tetap eksis dan bisa diperluas lagi, kita bisa menggunakan narasumber yang lebih hebat lagi sehingga teman-teman kita bisa menerapkan dan mengimplementasikan semua karya dan inovasi yang telah kita ciptakan. Terkadang kendala kita, inovasi itu sangat mudah diciptakan, tetapi pada saat diimplementasikan itu agak tersendat. Nah, dengan pengalaman-pengalaman inilah kita sekarang duduk bareng berdiskusi, nanti Mas Bambang menyampaikan sebuah insight baru, bila mana itu bisa kita manfaatkan untuk menambah kualitas dari proses bisnis yang sudah kita tetapkan, ini bisa kita jalankan dengan baik. Saya pernah di Pusdiklat banyak sekali inovasi, hanya sekedar dalam tatanan di atas kertas. Pada saat diimplementasikan, kita sangat lemah. Nah, untuk itu nanti karya-karya yang pernah disampaikan, kita kaji kembali, ada tim khusus, supaya kita bisa memanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kita, khususnya menghasilkan data yang lebih kualitas, dan bisa dibanfaatkan oleh semua stakeholder, baik masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selamat kepada teman-teman. Selamat, terima kasih kepada Narasumber yang telah memberikan nanti insight-nya. Tak lupa juga sekali lagi kami ingin terima kasih kepada Bapak Amin Andin yang sudah berkenan hadir, Ibu tadi dari KPKNL dan dari BSI. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kolaborasi yang terus kita tingkatkan. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, karena salam kenal, saya juga baru beberapa hari hadir di Jawa Barat, dan ini pun masih saya di Jakarta, karena masih diundang rapat untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang masih tertunda, khususnya masalah lelang-lelang yang besar yang ada di BPS. Ya, mudah-mudahan tidak saya hadir di Jawa Barat, tidak mengurangi arti yang sebenarnya. Sekali lagi, saya mohon maaf, mudah-mudahan ini menjadi langkah kita bersama menuju BPS Jawa Barat yang semakin berkebar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, wilahi topi keloidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Marsudiono atas pengarahannya. Semoga menambah wawasan dan motivasi bagi kita semua. Kami sampaikan juga, Wilujang Sumping di Bumi Parahyangan, selamat bergabung dengan keluarga besar BPS Jawa Barat. Baiklah, Bapak dan Ibu semua, narasumber pada rebu rubi kali ini adalah Bapak Bambang Pamungkas SST. Beliau menjabat sebagai Kepala BPS Kota Tasikmalaya, yang di kesempatan ini akan membahas dan berdiskusi mengenai tema Being Smart with Statistics. Saya mohon izin menyapa dulu narasumber. Apa kabar, Pak BP? Alhamdulillah. Baik, teh, Vinci. Saya yakin peserta rebu rubi yang luar biasa hari ini sudah tidak sabar ingin mengeluarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak BP. Bentuk itu langsung saja kepada Pak BP, saya persilahkan. Enggak, Pak. Terima kasih, teh, Vinci. Ini waktunya berapa lama, teh? 15 menit lah. Boleh lebih sedikit. Kurang? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dan diskusinya banyak ya, Pak. Oke, terima kasih. Wow, ini luar biasa. Karena dihadiri senior di BPS, orang yang luar biasa, Pak Bin Andin. Saya pernah belajar banyak dengan beliau. Kemudian dari Pak Edi, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat yang baru. Luar biasa. Ini tersanjung. Dan juga teman-teman, mohon maaf, Pak Edi, saya bawa supporternya banyak, Pak Edi. Saya bawa supporter dari Kota Tasik. Dari stakeholder Kota Tasik. Ada dari Bapedah. Ada dari BI. Ada dari BSI. Ada dari rekan-rekan di Masyarakat Ekonomi Sariah. Ada teman-teman dari Hunsil. Kemudian dari pemerintah Kota Depok. Juga terima kasih, pemerintah Kota Tasik. Semoga hari ini kita bisa sama-sama belajar. Saya bicara di sini bukan berarti saya lebih pintar. Tapi saya hanya ingin sharing apa yang selama ini dilakukan, khususnya oleh saya pribadi. Jadi nanti kalau ada beda-beda pendapat, mohon dimaafkan, disitulah kita nanti mencari solusi yang lebih baik. Sebentar, saya sudah bisa share screen belum? Sudah aman ya share screennya? Hari ini kita akan bicara tentang being smart with statistic. Ketika saya bicara statistik, banyak orang itu langsung matanya nggak enak. Padahal statistik itu asik. Contohnya apa? Kita nonton bola, atau yang baru saja rame, itu ada formula E. ketika mobil listrik saling balapan. Setelah balapan, apa yang kita lihat? Pasti statistiknya. Apa itu statistiknya yang ada di sana? Siapa pencetak waktu tercepat? Siapa baterainya habis duluan? Siapa yang kehilangan tenaga di tengah-tengah? Itu semua adalah statistik yang asik. Bayangin, setelah balapan, statistik itu tidak keluar. Pasti hampa itu balapan. Atau yang lagi rame lagi, tim NAS kita, di bawah asuan Sintayong. Setelah pertandingan selesai, apa yang pengen kita tahu? Pasti statistiknya. Siapa banyak bawa bola? Siapa banyak dribble bola? Siapa paling gagal melakukan dribble bola? Siapa shot on target yang banyak? Siapa yang paling banyak melenceng tembakannya? Itu semua adalah statistik. Dan statistik itu sebenarnya hal yang, kalau menurut saya asik. Karena tiap hari, kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya statistik. Karena di sini banyak teman-teman mahasiswa juga, ada dari STIS, masih mikirnya, aduh statistik, aduh kekalkulus lagi. Padahal asik loh semua itu. Terus, kenapa kita harus being smart? Karena statistik itu asik, makanya perlu kita memikirkan dengan cara-cara yang lebih smart lagi. Kita pengen statistik itu tidak menjadi kue yang rasanya hembar. Kue yang gitu-gitu saja, yang kita sudah bisa nebak. Oh brownies itu rasanya gitu-gitu saja. Oh misalnya kerupuk rasanya gitu-gitu saja. Kita pengen sesuatu hal yang lain. Dan di akhir nanti saya yakin teman-teman semua yang ada di sini akan merasa, wow ternyata statistik itu asik. Wow ternyata statistik itu bisa dieksplore ke arah yang sana. Oh ternyata kita bisa cerdas banget menggunakan statistik. Karena tanpa kita sadari, itu sudah terjadi. Saya yakin teman-teman di sini adalah teman-teman yang semuanya adalah smart. Teman-teman yang semuanya cerdas. Bahkan sangat cerdas. Untuk itu, karena sekarang kan generasinya generasi HP, saya bisa minta tolong ini. Tidak hanya perlu keluarkan HP-nya. Saya yakin teman-teman juga punya kuota. Silahkan ke menti.com Karena saya pengen tahu teman-teman seberapa bahagianya hari ini. Nanti saya ubah dulu sharingnya. Oke, tolong buka menti. Kita ke menti.com di HP-nya masing-masing. Kemudian tolong tuliskan seberapa bahagianya kita saat ini. Ketika masuk menti.com, silahkan masukkan kode 292433221. Kalau saya lihat dari sini, dari layar, wow, wajahnya luar biasa. Lagi pada senyum-senyum. Padahal kalau yang di BPS, sekarang lagi sibuk-sibuknya. Tapi ini wajahnya senyum-senyum. Saya lihat ada banyak sekali. Malah Mas Purbo di mobil pun lagi senyum-senyum juga. Padahal lagi nyetir. Hati-hati Mas di jalan. Terus ada Ujang. Ini Ujang sahabat saya tujuh bulan ketika di kota Tasik. Ayo. Seberapa bahagianya kita? Masuk ke menti.com. Kemudian masukkan kode 92433221. Dan tulis. Kita sedang sebahagia. Seberapa bahagianya? Boleh bilang saya lagi bahagia banget. Lagi seneng banget. Oh, tadi pagi bangun seneng. Oh, saya lagi sehat banget. Itu perasaan yang kita rasakan hari ini. Kenapa ini penting? Saya tahu. Karena saat kita bahagia, disitulah saat paling mudah kita untuk belajar. Disitulah saat paling mudah kita untuk mempelajari hal yang tersulit sekalipun. Coba saya lihat. Sudah ada yang masuk belum? Wow, luar biasa. Always happy. Bahagia banget. Bahagia bingit. Wow. Kalau ini saya bisa baca, wah ada yang bersyukur. Alhamdulillah. Ayo kita tunggu. Ada yang full. Level 7 dari 10. Wah mungkin tiga levelnya habis ini kita dapatkan lagi. Jadi kalau sekarang level 7, nanti selesai acara kita levelnya 10. Ini yang wadido ini maksudnya apa nih? Sangat bahagia. Jadi sebagian yang masuk rata-rata menyatakan, oke hari ini saya bahagia. Kalau hari ini saya bahagia. Teman-teman, apa yang kita lakukan di pagi hari, itu menentukan bagaimana kita sehari ini. Kalau teman-teman bangun pagi, melek langsung, Alhamdulillah saya sangat bahagia hari ini. Semua akan terselesaikan dengan baik. Semua akan berjalan dengan lancar. Insya Allah semuanya akan bagus. Dan di sini bisa kita lihat bareng-bareng. Hampir semuanya bahagia. Terima kasih teman-teman. Saya minta senyumnya teman-teman. Jadi nanti kita nggak usah foto-foto bareng. Sekarang aja kita rekam dan teman-teman senyum. Yuk yang bisa nyalain kameranya. Saya sebenarnya senang kalau gini bisa melihat kameranya teman-teman. Ayo senyum. Oke, terima kasih teman-teman. Ini senang banget kalau teman-teman lagi bahagia. Ada sih beberapa yang lagi menyatakan kurang bahagia. Semoga dengan selesainya acara ini teman-teman semuanya jadi bahagia semuanya. Oke, sebentar. Oke. Oke. Terima kasih. Ya. Ketika teman-teman bahagia, teman-teman itu kelihatan lebih smart. Kalau tidak percaya, coba kalau teman-teman lagi hatinya nggak enak. Terus ditanya persoal yang simpel. Satu tambah satu berapa? Jawabnya dua. Atau mungkin ngapain sih nanya-nanya. Atau pertanyaan yang agak lebih susah. Satu pangkat tiga berapa? Nanti dibilangnya tiga. Padahal satu mau dipangkat berapa pun tetap satu. Itu kenapa? Karena kita lagi sedang tidak bahagia. Makanya yuk kita senyum, yuk kita bahagia. Dengan bahagia semua itu akan terasa jauh lebih indah, jauh lebih gampang. Sekarang kita mau being smart. Kita tentuin dulu. Apa itu smart? Smart ditentukan, ini dari pemikiran saya ya. Kalau menurut saya, smart itu ditentukan oleh tiga hal. Dan dua hal yang utama. Pertama adalah ada hardware-nya dulu. Kemudian ada software-nya. Dan berikutnya, disinilah isinya apa, kontennya apa. Kalau kita bicara dengan sistem komputer, ada hardware yang menentukan. Di sana ada prosesor. Seberapa cepat prosesornya. Kemudian di dalamnya ada motherboard, ada RAM. Dan ada berbagai hardware lain yang di dalamnya. Yang itu nanti akan ditanamkan software. Software itu apa? Tergantung apa yang akan ditanamkan. Tergantung apa yang akan di install ke dalamnya. Dan dua hal ini menentukan nanti konten yang ada seperti apa. Orang bisa terlihat cerdas. Orang bisa menjadi cerdas ketika tiga hal ini seiring sejalan dan baik. Hardware, software, dan juga kontennya itu baik. Kita pecah satu-satu. Hardware. Di hardware kita akan bicara, oh, harus prosesornya bagus. Ya, kalau mau hardware yang bagus, kita pasti pasang prosesor yang bagus. Kemudian kita mau RAM yang bagus. Antara DDR3, DDR4, atau RAM Boost, atau DDR1, DDR2. Yang mana yang lebih bagus? Karena itu akan membentukkan seberapa kualitas hardware kita nanti. Kemudian RAM yang bagus, prosesor yang bagus, itu membutuhkan motherboard yang bagus. Tanpa motherboard yang bagus, RAM mau sebagus apapun, itu akhirnya muskil, rugi. Begitu juga prosesor yang bagus. Jangan sampai kita salah motherboard. Kita punya prosesor i7, kemudian kita taruh di motherboard yang hanya support untuk misalnya masih Pentium Gold. Itu hal yang berbeda. Dan ini kalau kita analogikan ke manusia, karena kita akan bicara smart ini berarti kita bicara manusia apa. Ketika orang itu punya hardware yang bagus, apa yang akan terjadi? Pasti mudah ingat. Yang kedua, pasti lebih cepat paham. Dan yang ketiga, saya kasih tanda tanya karena ini ada pembahasan khusus. Biasanya bisa multitasking. Benarkah bisa multitasking? Berdasarkan berbagai ilmu yang saya ketahui, sebenarnya manusia itu tidak efektif untuk multitasking. Karena ketika bekerja di satu waktu, fokus ke satu hal, itu hasilnya akan jauh lebih bagus dibandingkan dia multitasking di beberapa hal, itu yang didapat, beberapa hal yang dilakukan itu hasilnya tidak akan semaksimal ketika dia fokus di masing-masing hal tersebut. Jadi ketika seseorang punya hardware yang bagus, kita anggap dia punya hardware yang bagus, itu dia akan mudah ingat. Kita lihat, kita lihat ada berbagai orang yang kayaknya sekali baca itu ingat, nggak pernah lupa. Kalau saya, saya baca sekali itu nggak ingat-ingat. Harus baca dua, tiga kali baru ngerti. Oh iya, ada juga orang yang cepat paham. Sekali baca ngerti. Oh maksudnya seperti ini. Tapi ada juga yang perlu diulang-ulang. Kemudian biasanya orang-orang yang punya hardware yang bagus, yang dari sononya sudah oke, itu memang dia biasa multitasking. Contohnya, saya yakin hari ini teman-teman di tengah kesibukannya, terima kasih mau belajar bareng di sini, teman-teman hampir semuanya multitasking. Hampir semuanya nggak bisa lepas, tetap ada HP di depannya, tetap jawab VA, tetap sambil kerja yang lain, tetap sambil melakukan hal yang lain. Nggak masalah. Karena semakin hardware teman-teman bagus, semakin hardware teman-teman itu reliable, itu bisa dilakukan walaupun hasilnya tidak akan maksimal. Selanjutnya, hardware nggak ada artinya kalau nggak ada software-nya. Kalau kita bicara komputer, software ada sesuatu yang ditanamkan di komputer itu. Hard disk nggak akan ada fungsinya ketika dia tidak diisi apapun. Di dalamnya perlu diinstal apa? Sistem operasi. Ada aplikasi, dan juga ada framework yang menentukan algoritma bekerja dari software itu seperti apa. Dan ketika ini dianalogikan ke manusia, dikiaskan ke manusia, software di manusia supaya smart, itu berarti apa? Software yang ada di manusia itu dianalogikan sebagai pengetahuan yang dia tahu. Pengalaman yang telah pernah dia dapatkan. Dan pengalaman ini tidak harus kita jalani sendiri. Bisa berdasarkan cerita orang, itu bisa jadi pengalaman kita, atau berdasarkan aksi dan reaksi. Di sinilah software yang ada di manusia, saya bagi jadi tiga aja. Ditentukan oleh kecerdasan seseorang, ditentukan oleh bagian software-nya. Pengetahuan. Pengetahuan ini bisa jadi ada matematika, ada ilmu sosial, ada ilmu biologi, ada ilmu ekonomi, dan ada ilmu-ilmu yang lain. Kemudian yang kedua pengalaman. Pengalaman ini orang yang lebih banyak bergaul dengan komunitas yang berbeda, tentunya pola pikirnya akan berbeda dengan orang yang bergaulnya hanya di komunitas yang sama. Contohnya, ketika saya hanya bergaulnya di komunitas BPS Kota Tasik, karena saya ada di Tasik, maka yang saya omongin ya seputar kerjaan BPS. Tetapi ketika saya mengekspan pergaulan saya misalnya di kelompok yang lain, misalnya saya kumpul dengan teman-teman para banking, para banker di Bank Syariah Indonesia, maka saya akan punya pengalaman baru tentang operbankan seperti ini, dan itu bisa kita hubungkan dengan ilmu yang kita punya. Kebetulan saya punya ilmu statistik, itu bisa dihubungkan. Kemudian ketika saya bergaul lagi dengan masyarakat ekonomi syariah, dan di situ luar biasa lagi, kita punya pengalaman-pengalaman baru dari banyak orang baru. Jadi kalau kita mau memperluas pengalaman, kita tidak boleh terkungkung dalam pergaulan. Kita harus memperluas pergaulan kita, dan kita juga harus banyak baca buku. Karena dengan baca buku yang katanya jendela ilmu, di situ pengalaman sangat banyak akan kita dapatkan. Dan aksi-reaksi ini apa? Pengetahuan dan pengalaman yang kita punya, itu menentukan bagaimana kita bereaksi terhadap data dan info yang masuk ke kita. Contohnya, saya bahas lagi karena saya suka balap, Formula E yang lalu. Tiba-tiba ada informasi yang bilang, ah males nonton balap, karena bising banget. Kalau kita tidak punya pengalaman dan pengetahuan, kita akan terima info itu, oh iya ya pasti bising namanya juga balapan. Berarti motor aja itu yang lagi balap, suaranya bising banget. Eh halo, Formula E itu mobil listrik, sebising-bisingnya itu cuma selesai. Bisakah kita menyatakan seperti itu kalau kita tidak punya pengetahuan dan pengalaman? Lanjut lagi. Dan apa yang lebih penting? Dari hardware dan software tadi, itu nggak ada artinya. Banyak orang yang bilang yang ketiga itu brainware. Kalau saya bilang yang ketiga itu konten. Konten itu manusianya. Bagaimana manusia itu bisa mengelola hardware yang dia punya, bisa mengelola software yang sudah diinstalasi, berupa pengetahuan, berupa ilmu, berupa aksi-reaksi yang dia punya, itu menjadi konten dia seperti apa. Seberapa bermakna orang itu. Dan yang terakhirnya, akhirnya kita bilang, seberapa cerdas sih orang itu? Karena apa? Konten kepala seseorang, konten pengetahuan seseorang, konten isi dari seseorang, itu akan menentukan seperti apa sih premis informasi yang tersimpan. Dan ini penting. Seringkali kita melupakan ini. Sebenarnya yang ada di otak kita, yang ada di hardware kita, yang ada di memori kita, ini informasi yang benar atau informasi yang salah? Ada penelitian yang bilang, 80% info yang beredar itu negatif. Dan kita harus proaktif untuk yang 20%nya itu menjadi positif. Berapa banyak kita lihat berita-berita di luar sana yang ngomongnya ngeluh, ngeluh, dan ngeluh. Padahal kalau kita senyum, itu sudah bagian dari bahagia. Dan kita bersyukur, itu sudah bahagia. Dan di sini pentingnya, konten. Supaya kita bisa cerdas, konten kita harus cerdas juga. Karena konten itu menentukan premis atau informasi yang tersimpan di dalam kita. Premis informasi ini akan menjadi apa? Ketika kita menghadapi sesuatu, konten ini akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya apa? Contohnya, karena di sini pasti sebagian besar adalah para statistisi. Ketika melihat data, nanti saya ambil contoh kasusnya adalah data kemiskinan. Ketika kita melihat data kemiskinan, jebret. Ini loh angkanya. Terus kita kalau informasi yang tersimpan kita masih salah, maka kesimpulannya akan kita ambil pun salah. Yang membuat apa? Keputusan pun akan salah. Begitu juga misalnya kita tahu data kemiskinan. yang baru saja rilis. Inflasi. Di otak kita hanya bilang, oh inflasi itu ya gitu-gitu aja. Harga naik. Sudah. Tapi, informasi yang tersimpan di kita seberapa jauh? Loh, kenapa ya? Kota ini, inflasi di tahun ini selalu lebih tinggi. Fenomena apa yang terjadi baliknya itu? Ketika kita sudah punya informasi yang tersimpan dan itu benar, kita bisa mengambil kesimpulan dan keputusan yang tepat. Jadi menurut saya, supaya kita bisa smart, menjadi smart dengan statistik, tiga hal tadi perlu diperhatikan. Hardware, software, dan juga konten kita sendiri, isi kita sendiri. Dan semua itu kayaknya sangat berhubungan dengan ini. yang ada di sini. Saya sih senang kalau ini disebutnya dua kali. Dimakan pakai sambal. Ada yang paham nggak? Otak-otak. Cuma di tasik otak-otaknya mahal banget. 4.000 satu biji. Makan 10 dan 40.000. Aduh, itu terlalu mahal. Padahal di abang-abang paling 1.000, 2.000. Kenapa di sini bisa 4.000? Dan otak, tadi berhubungan dengan hardware, software, konten, hampir semuanya adalah berhubungan dengan otak kita. Pertanyaannya, apakah otak kita upgradable? Bisa nggak sih otak kita di-upgrade? Ya, kalau komputer gampang. Buka casingnya, ini kepala, saya buka, set, ganti otaknya yang lebih bagus, masukin otaknya, tutup, selesai. Tapi apakah otak kita bisa digituin? Seperti komputer, aduh, saya nggak bisa nyimpan memori. jangka pendeknya banyak. Apa yang harus dilakukan? Kalau di komputer mah gampang. Ganti RAM yang lebih besar. Saya nggak bisa mikir cepat nih, hitung-hitungan saya lambat. Oke, ganti prosesor yang lebih cepat. itu kalau bicaranya komputer. Kalau bicara ini kan, kita smartnya manusia. Kita berhubungan dengan manusia. Nah, otak kita upgradable atau nggak. Di sini nih yang harus kita ada kesamaan persepsi dulu. Yang seringkali membuat kita nggak smart itu ini. False belief. Apa itu? kalau di komputer, di dunia komputer, itu ada namanya false positive. Jadi dia sangka salah padahal itu benar. Atau dia sangka benar padahal itu salah. Dan itu kan kita sering kayak gitu kan. Kita menyakitkan, ah, pokoknya nggak gitu deh. Pokoknya nggak deh. Pokoknya nggak gitu, nggak gitu. Padahal itu sebenarnya hanya false belief-nya kita. Kenapa kita bisa punya false belief yang kayak gitu? Ini loh yang jadi masalah di kita. Kenapa kita ngerasa nggak bisa di-upgrade? Ya, pokoknya duenya bisanya gitu-gitu aja deh. Gue memang nggak pinter. Dia kok yang pinter. Gue memang kemampuannya segini. Oh lu, mau sampai kapan lu kayak gitu. Itu sebenarnya adalah safe limiting kita. Kita sendiri yang memberi batasan, kita mampunya segini, segini doang. Padahal sebenarnya kemampuan kita nggak terbatas sih. Tapi kita sendiri yang membatasi bahwa, hei, mampumu segini doang loh. Kenapa? Ada safe limiting. Karena tadi kita false belief. Contohnya, yang ada di otak kita, statistik susah kok. Matematik tuh susah. Kalau anak IPS, itu nggak bisa matematik. Sedangkan kalau anak IPA, itu nggak bisa IPS. Anak IPA itu nggak bakal ngapalin sejarah. Hei, halo. Batasan itu dari mana? Dari kita sendiri, nggak ada. Ilmu yang membuktikan itu nggak ada. Batasan itu ada di diri kita. Kita sendiri yang bilang. Contohnya yang sekarang. Karena Satkar kami sedang mengejar BBK di Kemen Panak RB tahun ini, dan saya mohon doa restunya semua yang hadir di sini, baik yang di YouTube, maupun yang di Zoom. Semoga kami bisa memperoleh predikat sebagai Satkar BBK Kemen Panak RB di tahun ini. Kalau kami punya self-limiting, kami bilang, masa sih? Bisa nggak ya kami? Nah, itu mah batasan kita. Tapi kita harus mikirnya, oh ya, kita bisa kok tahun ini BBK, dua tahun lagi BBBM. Karena menurut Permen Pan atau lain seperti itu. Kita nggak mau batasin itu. Dan ketika kita udah hilangkan self-limiting tadi, yang terjadi apa? Potensi-potensi luar biasa dari kita keluar. Kecerdasan kita keluar. Seringkali yang saya dengar, ketika ketemu orang yang masih kuat di self-limiting terhadap false belief-nya, ngomongnya gini, ya kalau Pak Bambang emang orang statistik. Ngeliat angka-angka gini mah biasa aja. Eh, halo, apa bedanya? Angkanya sama. Tabelnya sama. Kenapa perasaannya beda? Siapa yang batasin? Emang tabelnya tadi batasin? Eh, aku hanya mau dilihat oleh Pak BP aja loh. Yang lain nggak pulih ngeliat. Enggak kan? Semua bisa ngeliat hal yang sama. Berarti yang membuat tabel ini nggak enak kalau kita udah lihat angka-angka, apalagi yang masih suatu. Ngeliat integran-integran, terus bilang, aduh ini mah susah. Apa yang terjadi? Akhirnya beneran susah. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut, sebelum kita belajar, saya mengajak teman-teman untuk bisa apa? Ini yang dilakukan. Dobrak mindset yang ada. Ketika mindsetnya teman-teman masih dibatesin oleh diri sendiri, ngerasa, gue nggak bisa, gue emang kayak gini, gue udah terlalu tua, gue terlalu muda, gue ini, gue ini. Aduh, sorry. Dobrak itu semua mindsetnya. Kita ubah. Banyak orang itu generasinya sekarang, kalau sekarang milenial sama zilenial itu kan generasinya tambis. Terus kita yang generasi yang sebelum saya berarti generasi X, terus generasi baby boomer, itu mungkin nggak senang tambis. Tambis itu apa-apa kan di jempol. Megang HP pakai jempol, apa-apa jempol. Pasti beda. Tapi mindset semua sama. Bisa didobrak. Nggak ada misalnya dari generasi baby boomer kan masih ada sisa-sisanya di BPS. Terus generasi X juga masih sangat banyak. Terus mau bilangnya, ah enggak, saya emang udah tua. Saya emang nggak mau ngikutin deh fasih kayak apa. Saya juga nggak mau ngikutin deh sistemnya BPS sekarang susah. Siapa yang buat itu susah? Diri kita sendiri. Sama kalau kita bilang, siapa yang bilang bahwa statistik itu susah? Kita sendiri yang statistiknya juga ketawa-tawa aja. Seperti itu. Jadi saat ini saya ngajak semuanya, yuk kita dobrak dobrak mindset kita. Kita bebaskan diri kita. Dan yuk kita sama-sama bilang, gue bisa. Oh, ini betawi banget ya. Mohon maaf, karena saya numpang kerja di tasik, tapi saya bukan orang tasik. Jadi ya masih kebawa. Jadi gue bisa. Coba sekarang teman-teman renge-reng sebentar saja untuk merasa jatuhkan ke dirinya masing-masing bahwa ngerasa, yes, gue bisa kok. Gue bisa kok menghasilkan data statistik yang terpercaya untuk semua. Gue bisa kok statistik ini dikemas menjadi sesuatu hal yang menarik. Gue bisa kok melihat statistik ini dari sudut pandang yang berbeda, sehingga orang gak takut dengan statistik. Tadi. Dobrak dulu mindsetnya. Dobrak mindset untuk ngilai ngapa? Safe limit kita. Dan kita buang juga tadi batasan-batasan negatif, false belief yang kita bikin sendiri. Buang itu semua. Supaya kita bilang, gue bisa. Kalau di online gini mah susah ya. Kalau di offline saya akan bilang semua, ayo teriak gue bisa. Kalau di sini saya mau bilang gue bisa, kayaknya saya bakalan teriak sendirian. Terus kalau semua open make gitu. Kayaknya juga open make-nya nanti kayak tadi. Yang satu udah sampai mana, yang satu sampai mana. Ya kita diem sebentar dan kita bilang gue bisa. Tapi kayaknya kalau tangannya cuma begini semua bisa deh. Gue bisa. Terima kasih. Ternyata saya cek dulu lah. Jadi sekarang saya minta pemahamannya teman-teman semua bisa. Dan di sini saya akan kasih contoh bagaimana kita smart dengan statistik yang ada. Bagaimana kita bisa menyajikan statistik yang sebenarnya biasa aja menjadi luar biasa. Dan saya ambil salah satu contohnya. Ini semoga kayaknya kelihatan. Kalau teman-teman yang di HP ya di zoom-zoom deh kalau bisa. Kalau nggak bisa nanti di materinya dilihat. Saya mau liatin apa? Saya lihat kan di sini ada tabel. Ini dari publikasinya BPS Provinsi Jawa Barat. Karena saya ada di Jawa Barat makanya saya pakai data Jawa Barat. Presentasi penduduk miskin menurut Kabupaten Kota di Jawa Barat tahun 2015 sampai 2020. Saya tanya. Ketika tabel ini coba begini aja apa yang ada di otak kita? Apa yang langsung terpikir di kita? Kalau saya ngeliat tabel ini yang saya lihat apa ya ini angka-angka gini top. Ini maknanya apa ya 2015-2016 yang bisa dilihat oh ada 27 kabupaten kota. Iya. Ada 27 kabupaten kota. Terus apa ya dari sini yang menarik? Kalau orang yang biasa berpikirnya hanya begini nih. Cara berpikir biasa dari tabel yang tadi. Oh saya ingetin dulu tabelnya. Nih kita ingetin dulu. Ya kita inget. coba. Siapa yang tahu kemiskinan Jawa Barat 2020 berapa? Kolom chat. Ini ngecek nih. Kecerdasan ke teman-teman. Ada yang tahu tadi? Kemiskinan Jawa Barat tahun 2020. Nih saya spill lagi nih. Dah. Enak aja cuma 7. 7,88 betul. 7,88 berapa kemiskinan kota Tasik? Sudah diganti. 12,97. Wah yang jawab dari Kominfo kota Tasik. Berapa kemiskinan kota Depok? Tahun 2020. Kenapa saya berani tanya gitu? Karena saya lihat tadi ada teman-teman dari Depok juga dan kebetulan saya sebelum di Tasik di Depok pasti akan melihat angka kotanya sendiri. Yakin ketika ini saya lihatin gini teman-teman dari Bandung akan lihat angkanya Bandung dari Bogor akan lihat angkanya Bogor dari Tasik lihat Tasik. Saya coba cek Depok 2,5 12,5 betul. Jadi kalau cara kita berpikir biasa melihat tabel itu kita hanya akan ngomong seperti ini. Kota Tasik Malaya termiskin dong 12, berapa tadi? Saya malah lupa. 12,97. Wih, keren. Termiskin dong. Paling sejahtera Depok dong 2,45. Ini logika berpikir yang sederhan aja. Kalau ada yang paling miskin berarti ada yang paling sejahtera. Dan angkanya berbalikan. Kita lihat yang dari teratas dengan terbawah. Paling sejahtera paling miskin. Terus apalagi yang tadi bisa dilihat? Ternyata sebelum 2020 tren kemiskinan itu selalu menurun di semua kota. Gak percaya. Saya balikin lagi nih. Lihat. Sebelum 2020 semua kemiskinannya trennya menurun. Dan paling kalau cara pandang biasa kita lihat lagi. 2020 kalau kemiskinannya meningkat ya. Ada apa? Baru itu yang kita pikirkan. Itu kalau kita belum smart. Itu kalau kita masih cara berpikir yang biasa. Dan hari ini kita mau lihat tabel itu dengan cara yang smart. apa orang smart yang tadi udah di-upgrade udah mental blocknya udah dibuang udah mendobrak mindsetnya. Apa yang dibikirin? Nah tabel itu saya olah lebih lanjut lah supaya Pak lebih menarik. Karena saya kalau ada di kota Tasik terus saya sampaikan tadi laporan ke Pak Wali kota Pak Wali ternyata kota Tasik dari tahun 2009 sampai tahun 2020 tetap juara sebagai kota termiskin. Kira-kira Pak Walinya gimana ke saya? Gimana sih? Kok panjang banget ya kita juara-juara termiskin gitu. Terus yang dari Depok BPS Depok akan ngomong ke Wali kotanya dengan bangganya Pak kita tuh kota yang paling sejahtera loh Pak dari tahun 2009 sampai 2020. Hal yang berbeda. Padahal dua hal itu bisa saya sajikan dengan cara yang beda. Gimana caranya? Kalau orang smart itu pasti punya sudut pandang yang berbeda. Jadi yang pertama lakukan pengolahan lebih lanjut untuk apa? Supaya kita punya sudut pandang yang berbeda. Jadi kita mulai mengubah sudut pandang yang ada. Dan yang kedua ini contohnya dengan mengubah sudut pandang apa yang akan kita lihat? Kita lihat bagaimana sih laju pertumbuhan kemiskinannya. Ini bukan berbohong dengan statistik sebenarnya. Tapi bagaimana kita smart dengan angka yang ada. Bagaimana kita smart dengan statistik yang ada. Ketika sudah diolah lebih lanjut tabelnya jadi begini. Laju pertumbuhan terhadap tahun sebelumnya. Jadi ini contohnya kemiskinan 2016 itu dibandingkan dengan kemiskinan 2015 itu trennya seperti apa? Terus 2017 dengan 2016 seperti apa? Begitu pula nanti laju pertumbuhan dari 2015 ke 2018 2015 ke 2019 dan 2015 ke 2020 Kenapa saya bikin seperti ini? Alasannya satu karena saya mau tampilkan statistik ini jadi menarik dengan cara yang cerdas supaya teman-teman di Pemkot Tasik itu nggak ngerasa kecil hati sebagai kota yang termiskin terus supaya sudut pandang tentang kemiskinan berubah. Jadi apa yang akan kita generasi semat tawarkan dengan setelah mengolah ini kita akan bilang ternyata kota Tasik Malaya termasuk kota dengan penurunan kemiskinan terbaik di Jabarat nggak percaya lihat angkanya ini minusnya gede-gede terus walaupun bukan yang paling gede kemudian yang kedua apa yang bisa dilihat kota Depok termasuk kota yang penurunan kemiskinannya saya mau bilang paling jelek yang nggak enak kota Depok termasuk kota yang penurunan kemiskinannya kurang baik di Jabarat nah ini kalau lagi rapat di provinsi sama Pak Gubernur atau sama Bapak di provinsi bisa loh kita nyerang Depok dengan cara kayak gini Pak tapi Depok itu penurunan kemiskinannya jelek bandingin Pak sama kota Tasik bisa selalu dita 10% jualan padahal dengan label yang sama tapi itu akan merubah persepsi orang yang ada di situ apakah itu bohong enggak kan kita hanya melihat yuk sudut pandangnya dilihat dan yang ketiga saat terjadi pandemi COVID-19 kota Tasik Malai itu termasuk kota yang bisa menahan laju kemiskinan rakyatnya buktinya apa yang lain naiknya belasan persen Tasik cukup 10% prestasi dong coba kalau masih bicaranya jumlah persentase kemiskinannya kasihan Pak Yusuf wali kota saya akan selalu ditunjuk-tunjuk sama Pak Gubernur gimana sih kamu gini-gini tapi dengan cara yang smart menggunakan statistik tadi wali kota saya akan menjawab Pak Bapak lihat siapa yang lebih tahan ketika pandemi terjadi Tasik lebih tahan Pak yang lain kemiskinannya melonjaknya belasan persen kami hanya 10% yang lebih baik dari kami untuk menahan cuma Kabupaten Purwakarta lebih enak hal yang sama tabel yang sama diolah sedikit dan tidak ada kesalahan pengolahan di situ tapi bisa memberikan sudut pandang yang berbeda bisa memberikan perspektif yang berbeda kita lanjut lagi kayaknya gak seru kalau kita ngertinya cuma dari angka absolut kemiskinannya apa yang bisa dilakukan lagi karena kita orang-orang smart kita perlu tambahkan informasi yang lainnya sangat jarang atau bahkan tidak mungkin BPS ketika mengekspos angka kemiskinannya itu hanya persentase kemiskinan jumlah kemiskinan garis kemiskinan tidak di sampingnya ada angka yang sering kita lupakan apa itu sebelum itu tambahkan informasi lainnya dengan cara apa kita cari dulu data pendukungnya supaya apa data pendukung ini bisa melengkapi informasi yang ada dan tadi saya lanjutkan BPS ketika mengeluarkan data kemiskinan gak pernah itu yang dikeluarkan cuma ini loh persentase kemiskinan ini loh jumlah kemiskinannya ini garis kemiskinannya pasti ada di sampingnya ini ada P1 ada P2 P1 itu kedalaman kemiskinan P2 itu keparahan kemiskinan nah angka yang tadi yang sering disebut oleh BPS orang-orang statistik ngomongnya itu P0 atau persentase kemiskinan ya itulah kemiskinan yang biasa kita kenal itu P0 akan lebih luar biasa kalau kita gabungkan dengan P1 dan P2 mungkin teman-teman pernah ingat kenapa tiba-tiba kemiskinan tasik nggak dipermasalahkan kenapa tiba-tiba kemiskinan indramayu dan kuningan yang dipermasalahkan yuk kita lihat itu sebenarnya karena P1 dan P2 dengan menambahkan data yang ada menambahkan data-data yang lain sehingga kita bisa memperoleh informasi tambahan yang lengkap kita bisa mengalihkan fokus orang terhadap statistik yang ada pertama dari kita udah melihat P1 P2 tadi apa yang bisa kita bilang jangan lihat kemiskinan hanya dari kuantitasnya saja karena tadi yang 12,97 2,45 7,88 itu kuantitas kemiskinan tapi lihatlah kualitasnya nah kualitas ini kita bisa bilangnya P1 P2 tadi sebagai kualiti dari kemiskinan terus konklusi apa yang kita bisa ambil konklusinya adalah secara kuantitas secara kuantitas secara kuantitas kota Tasik Malaya memang masih menjadi yang terburuk di Jawa Barat ini yang enak nih tapi secara kualitas kemiskinan yang terburuk ada di Indramayu dan Kuningan kalau nggak percaya kita lihat nih kita lihat kita lihat P1 kedalaman kemiskinan kalau dengan bahasa yang simple karena saya nggak begitu paham statistik juga sebenarnya makanya saya selalu berusaha mikir statistik itu dengan cara-cara yang efektif supaya saya mudeng juga dan mudah menjelaskan ke orang lain P1 itu kan sebenarnya seberapa jauh jarak orang termiskin dari garis kemiskinan saya ini garis kemiskinan terus ini seberapa jauh sih jarak-jaraknya orang itu ke bawah makanya dibilangnya kedalaman kemiskinan kita lihat Tasik 1,75 kemudian kan tadi kita bilang cara kualitas yang lebih buruk adalah Indramayu ternyata 2,18 kuningannya 2,41 sudah yang kabupaten kota lainnya nggak usah dilihat karena kalau kabupaten kota lainnya dilihat Tasik jadi jelek lagi disitulah saya berpikir smartnya disitu gimana saya alihkan fokusnya orang dengan saya cari yang di bawah saya dan pakai tabel yang sama tapi Tasik nyaman padahal Tasik itu nomor tiga dari paling bawah kedalaman kemiskinannya tapi kan orang sudah terarikan cara kuantitas kita akui dulu ada kita akui benar kota Tasik sebagai yang terburuk tapi secara kualitas ternyata bukan kota Tasik loh ternyata secara kualitas yang paling tidak bagus adalah Indramayu dan kuningan terus kita lihat lagi keparahan kemiskinan keparahan kemiskinan ini kita lihat antar penduduk miskin itu sebenarnya ketimpangan mereka sejauh apa sih kalau kita bicara generasi itu kan semua penduduk yang termiskin sampai terkaya mereka jaraknya seberapa diukur indik nah kalau yang keparahan kemiskinan itu hampir mirip ya generasinya orang miskin antar sesama orang miskin itu jaraknya seberapa jauh sih ya kalau lihat ini ya sebenarnya Tasik ya jelek juga 0,39 tapi saya gak akan lihat Tasiknya dari tabel yang sama saya akan lihat yang lebih jelek lah saya akan tembak ke Indramayu dan lagi-lagi kuningan karena 0,62 dan juga 0,56 nah disitulah smartnya statistiknya sama angka-angkanya sama tapi kita ubah sudut pandang yang berbeda dan saya yakin ini yang lagi gak suka teman-teman dari Indramayu sama kuningan nih hey elah jadi gue yang dibahas gitu kan bukan Tasik lagi lah ya kita sama-sama aduh smart aja yuk ini kan bukan bohong juga kita pakai tabel yang sama kok tinggal perspektif kita melihatnya dari sebelah mana kayaknya tadi saya cuma dikasih waktu berapa 40 menit ya udah hampir habis ya ini bagaimana sih supaya kita bisa being smart with statistic ada tiga langkah yang harus kita lakukan supaya kita bisa smart dengan statistik yang ada supaya statistik itu jadi menarik satu cermat dengan statistik yang ada jangan sampai ketika ada tabel yang keluar lah kita sendiri gak tahu itu tabel apa contohnya tadi tabel persentase kemiskinan kan tidak hanya dilihat persentasenya kemiskinan apa sih ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan apa sih yang dimaksud dengan itu itu kita harus paham dengan bahasa sesimpel mungkin kenapa harus sesimpel mungkin orang cerdas itu adalah orang yang bisa membuat hal yang susah itu menjadi sederhana orang cerdas itu bukan orang yang membuat hal yang sederhana menjadi privuh jadi pertama kita harus cermat dengan statistik yang ada yang kedua supaya kita bisa smart kritis dalam melihat statistik yang ada tadi saya melihat keluhan dari teman-teman di kota Tasik kenapa sih kita jadi paling miskin kita akan belah datanya tapi supaya teman-teman punya rasa kebanggaan yang ada bahwa walaupun kita teredah tapi kita gini dengan data yang ada kita bisa kritis tadi jangan dilihat doang dari P0-nya dong lihat juga P1-P2 karena itu jarang banget dibahas baikpun itu oleh teman-teman BPS seringkali yang dibahas hanya P0 nah kalau udah gitu yang kemiskinannya besar kayak Tasik ya masih lama lah mungkin tahun depan kami baru bisa nyalip Kuningan dan Indramayu gitu kan itu pun kalau semua program berjalan dengan baik makanya kita harus bisa kritis dan kritis melihat statistik yang ada ini termasuk bagaimana kita menampilkan statistik yang ada ini karena saya mikirnya kalau mau banyak-banyak mata ini dalam satu waktu kayak nggak enak makanya saya mikirnya ini adalah sebagai perkenalan bahwa kita bisa kan melihat data yang sama dengan perspektif yang berbeda akan jadi berbeda tapi sebenarnya kritis dalam statistik yang ada ini kalau biasanya saya mengajarkan disini saya ajarkan bagaimana kita memanfaatkan grafik batang bagaimana kita memanfaatkan grafik garis itu untuk mengubah fokus orang-orang yang membaca grafik itu bagaimana sebenarnya pertumbuhan ekonominya sebenarnya biasa-biasa aja 2,5% dan tahun lalu misalnya 2,1% tapi kenaikan yang 0,4% itu bisa terlihat seolah-olah bombastis ini bukan bohong ini adalah kecerdasan kita mengelola data-data yang ada dan kita menyampaikan semuanya tapi dengan cara-cara yang luar biasa dan yakin pendengar kita juga pasti akan lebih senang yang pembaca buku-buku kita analisis kita juga akan lebih senang ketika lihat coba saya tanya bagi semua yang ada di sini lebih milih sampo yang dibilang 9 dari 10 pengguna sampo ini merasa puas atau dari yang 7 dari 10 pengguna sampo ini merasa puas semua pasti ngerasa milih yang 9 dari 10 padahal kalau kita nggak cermat dan kritis 9 dari 10-nya 10-nya ini siapa bagaimana cara dia ngambil sampelnya terus kenapa mereka bisa gunakan statistik orang-orang iklan itu gunakan statistik dengan cara-cara yang luar biasa terus kenapa bukan kita officially yang bisa menggunakan statistik dengan cara-cara yang lebih luar biasa contohnya lagi yang bisa kita buat kasus pandemi yang insyaallah udah segera berakhir saya pernah protes banget ketika rapat dengan Pemkot Depok waktu itu mending Depok itu biar nggak dibilang banyak yang kena COVID nggak usah dites kenapa? karena statistiknya kan nggak jelas kota yang lebih banyak melakukan tes terhadap warganya akan lebih banyak peluang warganya kena COVID tapi kota yang mohon maaf nggak punya duit atau dia nggak peduli atau mungkin banyak hal penghabat lainnya sehingga dia tidak melakukan pengetesan terhadap warganya dia penderita COVID-nya 1-2 lah gitu kan terus ada lagi statistik yang menarik sebenarnya orang yang meninggal karena COVID dibandingin orang yang meninggal karena diabetes atau karena jantung itu lebih banyak karena diabetes sama jantung coba kalau tabelnya itu dikeluarkan berbarengan pakai grafik batang ini segini meninggal karena jantung ini karena diabetes karena COVID itu bawah banget tapi kenapa? mereka cerdas dengan statistik ketika itu dibill berita ya kita kebawah ya kenapa nggak kita orang-orang statistik yang seperti itu gitu bohongkah itu? enggak nggak bohong itu cuma cerdas aja cermat saja kritis saja dan yang ketiga supaya kita cermat dengan statistik sebisa mungkin kita ubah sudut pandang kita terhadap statistik jangan ketika ngomong dengerin statistik itu mah monoton itu mah gitu-gitu aja itu mah gitu-gitu aja itu tadi saya baru ngasih contoh tentang tabel kemiskinan satu tabel sebenarnya saya pengen lebih banyak lagi memberikan contoh contoh tadi bagaimana sih kita bisa membuat laporan yang sederhana tapi menjadi wow menarik kenapa itu perlu diajarkan ke teman-teman semua supaya teman-teman nggak kemakan iklan juga gitu sering kali kan kita misalnya kalau cowok-cowok suka mobil suka otomotif beli ban dia lihat data-datanya oh ini berdasarkan si lab blablabla terus di sampingnya dikataru pembalap itu kan sebenarnya mengubah sudut pandangan karena kita lihat pembalap kan selalu mikirin bannya macam-macam pertanyaan saya emang pembalap pakai Bridgestone yang biasa yang dijual enggak kan itu kecerdasannya aja tim iklannya Bridgestone untuk naruh pembalap nah yang seperti ini yang perlu kita lakukan jadi supaya kita bisa semat dengan statistik tiga hal yang harus kita lakukan adalah satu cermat dengan statistik yang ada dua kritis dalam melihat statistik yang ada dan tiga yuk kita ubah sudut pandang terima kasih Haturnuhun Kasadayana semoga nggak salah ya betul betul oke mohon maaf buat segala kekurangannya dan kayaknya kita enakan diskusi emang nggak terima kasih terima kasih banyak Pak berfungsi material luar biasa saya kalau boleh cuplik sedikit nih Pak tadi Bapak sampaikan bahwa smart dengan statistik ada tiga hal yang perlu diperhatikan hardware software dan konten kemudian cara being smart with statistiknya dengan cermat dengan statistik yang ada kritis dalam melihat statistik yang ada dan ubah sudut pandang gimana dengan perubahan yang sekarang Pak orang inginnya data cepat akurat gimana Pak BPN sebelum saya membuka forum diskusi ini saya pengen nanya juga itu tantangan makanya kepala BPS di tujuh arah perubahannya salah satunya sudah mulai outward looking dan inside of the data karena itu tuntutan kita nggak bisa lagi BPS itu mengeluarkan data apa yang diinginkan oleh BPS untuk dikeluarkan tapi udah saatnya apa sih yang stakeholder inginkan untuk dikeluarkan dan seberapa cepat stakeholder inginkan contohnya inflasi bulanan selalu bisa dikeluarkan benar-benar H plus 1 maksudnya tanggal 1 keluar bisa dan yakin semua stakeholder yang ada di sini kalau ditanya pengennya data BPS gimana loh ya kita pengennya kayak gitu pertumbuhan ekonomi itu ya cepat bagaimana supaya cepat yuk kita upgrade diri kita semuanya teman-teman BPS utamanya sebagai official statistic semua bisa tapi BPS tidak bisa sendirian untuk jadi PDRB pertumbuhan ekonomi itu lebih banyak data sekunder yang kita dapat dibandingin data yang dari teman-teman BPS sendiri jadi kalau misalnya pengen nih PDRB tingkat kabupaten kota itu juga ada PDRB triulanannya ya nggak bisa misalnya teman-teman BI cuma pengen gitu ya harus dibantu penyediaan datanya seperti apa nah itu kan penting jadi supaya bisa lebih cepat itu udah tuntutan zaman udah nggak zamannya lagi kita ngeluarin PDRB itu udah lewat tahun lewat 2 tahun basi teman-teman di perencanaan karena di sini banyak teman-teman dan mereka akan bilang ah BPS luarnya basi banget kita yang harus upgrade yuk mental block kita kita buang yuk kita dobrak mindset kita kita bilang gue bisa kok BPS bisa gitu terima kasih Pak BPS saya yakin Bapak dan Ibu peserta juga banyak yang ingin bertanya atau berdiskusi oleh karenanya saya persilahkan untuk yang ingin bertanya dan berdiskusi untuk resen dan bertanya langsung kepada Pak BPS bagian arah sumber atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat untuk dijawab oleh Bapak 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 Mangga silakan silakan Pak Mangga terima kasih selamat pagi Pak BP pagi Pak Ahinan ini mohon maaf nih saya mungkin bukan dari BPS cuman salah satu pengguna BPS cuman mungkin ini sekedar informasi ya saya kan bagian HR di sebuah perusahaan salah satunya adalah saya memberikan training tentang MPP masa persiapan pensiun ternyata banyak orang yang mungkin nggak ngerti contohnya kalau kita waktu training saya agak panjang sedikit ya training tentang bagaimana kita membuat usaha kita harus tahu segmen pasar kita padahal kalau kita ngerti kebetulan kita di Tangerang kita ketik Tangerang dalam angka nanti situs BPS yang muncul kita bisa lihat wanitanya berapa segmen pasar kita usianya berapa disitu nah terus tadi mengenai yang smart tadi ya kebetulan saya juga di industri juga memang saya pengen ke rekan-rekan itu data itu bisa diolah khususnya untuk kalau yang tadi ini secara umum ya untuk dimanufaktur data itu banyak cuman kadang-kadang ya itu tadi kurang diolah sehingga tidak tertampilkan data nah terus yang paling bagus lagi ada semacam dashboard atau grafik-grafiknya tapi kalau yang di BPS mungkin masih mentah ya dan memang benar tadi yang Pak BP sampaikan datanya kadang-kadang nggak update Pak mohon maaf jadi data-datanya mungkin masih lama ya kalau nanti yang tadi ada grafiknya itu juga mempermudah kita untuk mengambil keputusan gitu Pak BP jadi kalau datanya masih mentah ini kesimpulannya apa ya tapi kalau sudah ada grafiknya bisa dibikin itu ya terus memang untuk menganalisa lebih dalam sih lebih bagus nah mungkin dari kami kalau ada materinya tadi ada yang minta juga kan di chat boleh untuk itu nanti salah satu bahan untuk materi training kami ya intinya mudah-mudahan dari BPS ini semakin mencerdaskan masyarakat cuman memang masyarakat itu mungkin masih banyak yang belum menggunakan data-data dari BPS mungkin ya masukannya supaya datanya itu lebih cepat update lah mungkin kecepatan pengambilan datanya ini terus mungkin saling terintegrasi dengan instansi pemerintah jadi kalau tadi masalah kemiskinan bagaimana pihak-pihak yang terkait itu mempergunakan data ini untuk digunakan pengembangan kalau di dunia manufaktur itu kecepatannya sangat tinggi Pak kita salah dalam pengambilan keputusan kita akan ketinggalan customer begini itu Pak terima kasih mohon maaf langsung langsung oh ya ini bagi teman-teman ini Pak Ayunan ini satu komunitas sama saya di komunitas yang lain yaitu di komunitas HR Indonesia punya proksis ya Pak ya kita ada sama-sama di sana dan disitu kumpulannya teman-teman HR mungkin ya teman-teman mikir ini ngapain BP ada di kumpulannya HR nah itu tadi saya memperluas jaringan saya memperluas ilmu memperluas pengalaman dengan cara berada di lingkungan-lingkungan yang berbeda karena pasti banyak ilmu yang bisa dapat dan tadi Pak saya panggilannya Pak siapa nih Pak Ayunan kan ya Pak Muhammad Pak Ayunan yang pertama di manufaktur itu data banyak tapi kurang diolah ya Pak raw data seringkali kita mati sendiri di data itu kayak ini Pak tikus mati itu ketika dia ada di gudang keju Pak iya tikus itu malah mati kalau dia ada di gudang keju ada di lumbung padi kenapa? dia pusing sendiri mau ngapain akhirnya dia makan gak berhenti-berhenti terus mati ya sama ketika kita punya banyak data tapi gak ngapa-ngapain kita gak bisa smart tadi ya datanya cuma ditampilkannya tabel kayak tadi kan tiga tadi itu dari bukunya BPS cuma Bapak Pak Ayunan bisa dicek sekarang BPS bukunya udah gak cuma tabel-tabel dan tulisan yang gak ada infografisnya Pak sekarang di BPS itu publikasi kami udah pakai infografis Pak jadi yang tadi dipengarkan ada grafiknya ada macem-macemnya itu udah kita udah mengarah ke sana Pak karena orang BPS itu akan semakin smarter and smarter terus gitu jadi itu Pak terus tadi dikeluhkan BPS belum banyak digunakan karena kurang cepat ini tantangan buat teman-teman BPS ada di sini ada pimpinan saya juga ada Pak Edi sebagai pimpinan Jawa Barat yuk Pak kita sama-sama wujudkan karena Pak Ayunan tadi dimana ya? Tangerang wah di Tangerang ya tetangganya Jawa Barat tapi kan kita berpikirnya berarti teman-teman manufaktur yang ada di Jawa Barat itu membutuhkan data yang secepat itu ya Pak berarti semua manufaktur itu butuh data yang cepat ya kalau saya boleh tanya Pak apakah kami mudah untuk mengakses datanya teman-teman yang bergerak di industri manufaktur? saya belum belum begitu karena beda tempatnya karena itu menyangkut rahasia perusahaan kadang-kadang memang gak di-share sih nah itu Pak yang seringkali jadi masalahnya kami di BPS Pak ketika kami ke perusahaan perusahaan yang besar kami minta data padahal di questionnaire kami sudah ada tulisannya ini rahasia BPS tidak akan pernah mengeluarkan data itu individu tetapi tetap saja ini gak dikasih Pak petugas kami itu tim saya di kantor seringkali di pingpong besok temuin dulu Bapak ini temuin dulu Bapak ini nanti baru dikasih kalau saya keturun tangan Pak baru jelaskan data ini aman kok kenapa? karena data ini tidak akan kami keluarkan sebagai direktori hey perusahaannya Pak Ayunan itu omsetnya sekian kita gak akan keluarkan seperti itu Pak tapi akan kami olah data-data dari perusahaan Bapak tadi dan perusahaan-perusahaan yang lain itu menjadi sebuah indikator dan salah satu yang menyebabkan BPS lama mengeluarkan indikatornya kita sama-sama belum semat sih Pak BPSnya ya mungkin belum semat dalam menyampaikan komunikasi ke teman-teman responden dan teman-teman respondennya sendiri juga masih belum semat dalam mengerti bahwa oh statistik ini ternyata baliknya ke kita ya kita butuh produknya BPS nah ketika kita butuh yuk dong bantu ketika diminta datanya karena yakin BPS itu kalau sampai membocorin data itu hukumannya berat Pak ada undang-undang yang mengaturi itu jadi lain kali Pak kalau ada teman-teman BPS yang datang teman-teman kami yang datang teman-teman lapangan mohon dilayani dengan baik karena data Bapak sangat berarti bagi kami kecepatan Bapak memberikan data kita akan mempercepat kami juga untuk bisa memberikan indikator-indikator pada masyarakat satu indikator pertumbuhan ekonomi itu dari mana lah semua kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah itu dihitung oleh teman-teman di nerwilis lah emang datanya dari mana teman-teman gini sangkanya turun wang sit enggak gitu kan teman-teman kan enggak ada yang kayak rara tuh megang remote remote AC-nya langit kan enggak gitu teman-teman status itu enggak ada yang gitu Pak di BPS saya pastikan Pak kita punya profesional integritas amanah enggak ada Pak yang berani moral headset ngarang data karena kami bukan pelukis data tapi kami memotret data lapangan jadi sih gitu sih Pak terus kalau tadi tentang data-data kita sedang perbaiki ya Pak kita kolaborasi jadi semua pihak harus bisa berkolaborasi toh ini untuk negeri kita yang lebih baik data memang mahal dan susah tapi akan lebih susah lagi kalau kita membangun tanpa data ada contohnya Bandara Kertajati karena ini Jawa Barat saya ambil contoh yang langsung besar saya tanya ke Majalengka BPS Majalengka ada enggak nih wakilnya nanti mungkin bisa bersuara berapa ser ekonominya Bandara Kertajati berapa ser Bandara Kertajati terhadap ekonomi Majalengka terus ketika saya tanya berapa kerugian secara ekonomi PDRB hijaunya dengan adanya Bandara Kertajati kita udah sesemat itu belum mikir ke sana apakah ketika pembangunan itu dibangun kita enggak mikir ke sana ya kan ini yang insight lain yang memang di tujuh arah perubahan kan kita pengen gitu di BPS pengen mulai ada insight lain kenapa Bandara Kertajati saya bilang ini kayaknya kalau bangunnya enggak pakai data ya kita mau ke sana susah terus belum dicek pesawat apa sih yang mau terbang dari sana akhirnya Bandara itu nganggur ketika Bandara banyak nganggur overhead cost-nya pastikan banyak coba kalau waktu itu datanya lebih tepat kayaknya lebih asik sama kalau misalnya insya Allah saya suatu saat akan jadi Menteri Pariwisata misalnya atau Menteri Urusan Statistik yang saya usulkan bukan membuat sirkuit Mandalika apa Mandalika kan butuh duit riliunan kalau saya mau bikin balap motor motor GP saya akan bikin balapannya di Malioboro kenapa Malioboro terkenal terus saya bikin balapannya malam nanti pakai lampu lah gampang tapi kalau nanti ada aktivitas aktivitas-aktivitas yang bilang oh itu nanti energinya boros yaudah dilakuin siang tapi Malioboro ditutup cari jalan pokoknya muter ikutin caranya Singapur Singapur kan dia ngadain balapan balapannya di mana jalan raya terus apa yang dilakukan Singapur Singapur itu jalan raya yang dipakai untuk sirkuit GP-nya dia itu dijual ke hotel-hotel jadi hotel itu ditanya kamu punya berapa kamar yang bisa menghadap ke jalan itu untuk menentukan kamu harus bayar berapa ke panitia penyelenggara ketika nanti GP itu jalan kenapa karena kamar dia pasti akan laku oleh para pencipta GP nah kalau saya mikirnya Singapur bisa kita bisa makanya kalau jadi pencipta para wisata saya akan bikin para wisata naik dengan cara balapan di Malioboro itu akan seru orang Jogja itu kan jadi pas nonton balapan monggo disalip itu kan seru nanti pas sebelum balapan kita bikin gimmick balapan becak atau balapan andong dan itu modalnya gak gede duitnya balik cepat karena Malioboro lebih terkenal dibandingkan Mandalika itu kalau saya berpikirnya praktis karena saya gak mudah yang susah saya mikirnya praktis-praktis kalau saya sih mikirnya begitu terus apa lagi yang bisa dilakukan misalnya misalnya di Jakarta saya akan bikin hal-hal yang kayak gitu aja yang outstanding to be smart itu aja sih semoga udah bisa menjawab ya Pak Yunan insight yang bagus Pak oke doain jadi Menteri ya Pak amin amin oh mohon maaf Mbak Vinci ini kayaknya ada wah saya ngomong-ngomong Menteri ternyata kayaknya ada mantan Menteri disini loh Pak ada Pak Nur Mahmudi Ismail Pak Nur Mahmudi selamat bergabung apakah Pak Nur Mahmudi sedang bisa ini oh kayaknya Bapaknya sih cuma tunin enggak oke ada lagi maaf Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dan berdiskusi langsung dengan Pak BP ini idenya banyak banget nih luar biasa nih Pak BP ini mangga silahkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kayaknya udah cukup jelas mungkin ya Pak BP ya tinggal prakteknya nih ini kalau ada saya nganyalah oh Pak mangga mangga silahkan Pak mumpung bisa berdialog dengan arah sumber aja deh malu saya mangga silahkan Pak ini menarik nih menarik banget nih disuruh ini menurut saya persoalan kita semua ya di BPS ya merubah cara pandang itu memang harus mulai kita jalankan ini terkadang saya punya pengalaman sama-sama Bang atau persis saya di kabupaten juga sama posisinya juga demikian di Jawa Tengah itu posisinya paling bawah hampir tiap minggu dipanggil sama Bupati suruh jelasin kenapa posisi terlalu terbawa saya jawabnya dengan santai saja itu peninggalan peninggalan zaman prasejarah Pak Bapak merubah nggak bisa paling Bapak sampai lompat satu atau dua kok bisa gitu cara berpikirnya memang betul yang kita rubah saya sepakat apa yang sampaikan Pak Bapak cuman memang kita juga harus membekali diri kita dengan bahasa komunikasi yang baik terkadang kita menyampaikannya mungkin dengan versinya komunikasi teknis padahal di lapangan bukan komunikasi teknis komunikasi yang jasa sehari-hari dia menerima jadi statistik itu menjadi lebih mudah dicerna saya juga punya pengalaman waktu saya di Jawa Tengah sebelum meribut masalah satu data sebelum bahas masalah macam-macam lah saya sudah mengadakan pelatihan pelatihan untuk teman-teman di semua stakeholder di KL stakeholder daerah untuk memahami bagaimana statistik saya minta kurikulumnya dulu di Pusciklat nah disitu kurikulumnya masih kurikulum dulu yaitu belajar kalkulus belajar korelasi yang akhirnya sehari ditinggal ternyata ini belum berhasil tapi tidak keberhasilan itu bukan berarti kita gagal kegagalan itu kan kita hanya belum tahu bagaimana caranya nah cara lain itu saya setuju keberhasilan itu memang tidak ditempu dengan mudah harusnya kegagalan dulu kita jumpai baru disitu cara berpikir kita kita ruang saya mendapat sekali itu hanya kita belum tahu bagaimana caranya supaya mereka mencintai statistik yang kedua itu saya undang kebetulan kerjasama dengan undip disana menampilkan bagaimana membaca statistik dengan dengan cara yang mudah kebetulan ada S3 baru pulang dari Belgia saya saya undang ya saya ajak berdiskusi gimana caranya menarik nah disampaikan caranya menarik bagaimana menggunakan dengan excel saja dia kan banyak itu luar biasa wah malah seneng nah dari situ lama menjadi cinta nah untuk itu kepada teman-teman saya juga berharap ini menjadi PR kita bersama bagaimana kita mampu mengkomunikasikan kepada stakeholder seperti tadi Pak Yayan tadi yang sampaikan memang kan kalau dari tempat lain hanya meminta BPS lama padahal kalau diminta lagi datanya dia keberatan itu jadi problem baru dan inilah yang harus kita kita sikapi bagaimana supaya nanti masyarakat itu cinta terhadap statistik saya berharap kemarin DTKS jadi saya agak berbeda DTKS jadi disitulah peran BPS semakin berkibar seperti ingat waktu kita memp4B walaupun kantor saya diguruduk sama orang tapi disitulah peran kita menjadi nambah oh ternyata data yang Anda sampaikan ini bisa menghasilkan buat Anda semua nah disitu kita peran jadi kalau petugas sensus datang oh siap ngumpul Pak Bambang rame-rame itu dianggap itu buat data bantuan padahal bukan nah itu pengalaman-kalaman saya setuju dan saya pendapat ini bisa menjadi insight bagi teman-teman semua bagaimana kita membangun cara berpikir yang atau sudut pandang yang agak berbeda tetapi tetap berdasarkan data terima kasih Mas Mambang masukannya luar biasa dan ini untuk teman-teman juga bisa pencerahan bagi adik-adik kita supaya nanti BPS itu semakin ke hari semakin ke depan semakin dipercaya oleh masyarakat itu sih yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada insight baru untuk ke depannya terima kasih terima kasih banyak Pak luar biasa terima kasih Pak mohon maaf loh Pak ini bukan menggurui Pak tapi sekedar sharing apa yang dilakukan jadi benar sih Pak yang dibilang bahwa kita perlu outside looking Pak ini yang perlu bagi teman-teman di sini separohnya ini yang ikut teman-teman BPS Pak separoh kolega Alhamdulillah kolega-kolega di tempat lain merasa penting juga dengan statistik makanya ikut di hari ini Pak ini saya lihat tadi partisipannya ada perwakilan juga dari UGM Pak ada dari Unsil dan beberapa lain terima kasih teman-teman teman-teman semuanya luar biasa dan mohon doanya bahwa BPS sedang outward looking sedang semakin memperbaiki diri kita selalu mendengar apa yang diinginkan Levinsi ada yang raise hand ya Mangga Pak Priono dari Kemendesa Mangga silahkan Pak Pak Priono Mangga Pak Priono silahkan raise hand mau bertanya langsung dengan atau Pak Kidi dulu ya dari BPS GM Pak Kidi baik-baik baik-baik terima kasih Mas Bambang jadi benar sekali apa yang disampaikan saya sendiri di birokrasi jadi di BPS GM kita di BPS GM juga memang betul-betul data dari stek terlain dengan dikatlah kami di BPS itu dengan data-data yang kaitan dengan kelembangan ya kelembangan SMA memang salah satu kendala yang memang terjadi dan itu sangat benar yang disampaikan Mas Bambang kita mengaku saya di birokrasi juga mengaku itu menjadi satu masalah jadi birokrasi ini tadi contohnya ketika Mas Bambang itu kita datang kita tarang tapi yang yang ditemui itu kan bukan bukan yang kalau di birokrasi itu kan ada jenjang-jenjang ya jenjang-jenjang birokrasi ini mungkin yang perlu ditobat dan ini mungkin masukkan supaya hal yang serupa seperti ini juga yang dilakukan oleh tas ini juga harus dilakukan juga di di yang lain di Indonesia dan khususnya di NTP juga mungkin ini ini perlu dikembangkan bagaimana model komunikasi yang disampaikan oleh Pak Mas Bion tadi saya sepakat sekali Pak jadi kendala di birokrasi itu memang cara pandang birokrasi yang berjenjang sehingga menjadi sulit mendapatkan informasi data yang dibutuhkan oleh BPS dan kami juga seringkali juga membutuhkan data terima kasih terima kasih dan kesepitan jangankan dari instansi vertikal ke instansi daerah yang ada kesenjangan jarak secara pelakuan namanya secara secara wilayah kalau memang kesepitan apalagi dari dari BPS ke prestasi pemerintah daerah ini juga menjadi sulit yang dipahami oleh teman-teman di pemerintah daerah terkait dengan bagaimana sih semua kebersamaan ini dibangun salah satu kunci tadi adalah komunikasi berokrasi ini mungkin apa namanya dengan bahasa-bahasa sederhana yang mungkin harus dilakukan terus-menerus ini supaya saling memahami posisi untuk bisa memberikan dan mendapatkan dan saling menguntungkan dan ujung-ujungnya adalah untuk bangsa seperti yang disampaikan Mas Bamba itu sih yang ingin saya sampaikan saya merasa sangat tertarik dengan masalah ini ketika kasik memulai dan kami berharap di wilayah lain juga mempunyai bahasa yang sama tentang semak ini saya rasa begitu mungkin Mas Bamba terima kasih Pak Mursi Giono yang sangat komit dengan komunikasi yang harus dibangkan dengan bangsa yang sama-sama dimengerti di bahagian saya rasa demikian terima kasih silahkan Pak BP ditanggapi oke terima kasih Pak Gidi wah luar biasa Pak yang dilakukan sikmanya kecil Pak di luar sana lebih banyak yang lebih hebat dari kami Pak cuma kami berani sharing aja Pak karena kami orangnya agak narsis Pak jadi di teman-teman NTB itu kepala BPS provinsinya ada Pak Wahyudin itu orang yang luar biasa Pak ya 11-12 lah sama Pak Edi Pak Edi kepala Jawa Barat itu luar biasa inovasi Pak Edi itu membuat sistem pembelajaran e-learning Warkop yang sampai sekarang digunakan oleh BPS jadi BPS itu kalau mau belajar supaya ada cejaknya itu menggunakan Warkop dan di Warkop itu tidak hanya ilmu-ilmu statistik yang tadi Bapak juga jelaskan jajarin kalkulus dijajarin macam-macam enggak tapi juga sekarang mulai diajarin ilmu komunikasi ilmu bagaimana kita presentasi bagaimana cara bicara bagaimana kill the audience bagaimana EDP dan macam-macam jadi Pak Gini tenang aja Pak nanti silahkan ke BPS Provinsi NTB di sana ada timnya Pak Wah Yudin itu luar biasa dan wow saya emang enggak ada apa-apa kalau dibandingin beliau tapi kalau kami bikin acara semoga Bapak tetap ikut ya Pak dan ini demi Jawa Barat saya hanya bagian kecil dari sistem itu ada Bu Ani ini sahabat saya di Depok beliau adalah kepala di seduk capil kota Depok silahkan Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam On izin Pak Bambang saya lagi kurang sehat jadi enggak on cam ya boleh ya siap aduh saya rada telat karena tadi banyak banget WA biasa ada harus ditindaklanjutin jadi saya agak telat tapi nanti minta share ininya ya Pak Bambang bahannya tapi ada satu hal yang saya juga sharing terkait dengan dulu mungkin saya masih ingat sama Pak Bambang saya sering bertanya banyak hal yang kadang-kadang mungkin Pak Bambang jadi tergagap-gagap kali ya dengan pertanyaan saya karena ketika saya di Bapedah saya melihat bahwa data itu luar biasa data itu sebenarnya kita bisa bercerita banyak dan juga bisa merencanakan yang banyak gitu persoalannya adalah kemampuan kapasitas setiap orang tidak sama dalam melakukan analisis terhadap data-data yang ada ini menarik sebenarnya kayak statistik dan kebetulan Pak Bambang saya kok ditakdirin masuk ke disitu capil yang ternyata luar biasa data penduduk real real time dan real itu kalau kita cerita tentang SP misalnya dulu saya pernah ingat jaman Pak Tata pernah kita dapat data SP dan Binding by Address kalau bicara survei biasanya nggak nemuin itu kan ya tapi sekarang dengan SP yang sekarang aja makanya ada lanjutan SP saya pikir mungkin juga terkait dengan BNBA-nya karena kalau namanya SP kan harusnya sensus berarti BNBA-nya muncul gitu nah ini korelasinya dengan NIK yang ada di dalam data kependudukan sebenarnya kita ingin kolaborasi ini sama BPS karena terkait dengan masalah data non-permanen Pak Bambang karena di Depok ini sebenarnya kita mungkin harusnya dengan Pak Muntik cuma saya minta sharing aja seperti apa sih kita bisa juga mendapatkan data-data non-permanen apabila SP memang betul dilakukan secara door-to-door sehingga kita bisa mengetahui berapa banyak penduduk non-permanen yang ada di Depok kenapa karena sudah ada Permendagri 74 ya kalau gak salah terkait dengan pendataan non-permanen jadi sekarang itu Lura sudah tidak bisa bukan tidak bisa sebenarnya sudah tidak perlu mengeluarkan surat keterangan Louis yang biasanya laku banget nih Pak dalam menjelang PPDB seperti ini tetapi sekarang sudah ada pendaftaran penduduk non-permanen hal itu penting karena ini kaitannya dengan juga perencanaan pembangunan saya pikir Depok itu bantuan sosial kita yang tidak terencana 30 persennya adalah dari penduduk non-permanen jadi sebenarnya data statistik apabila berbasis BNBA dan kita bisa sharing bersama ini misalnya Depok kalau gak salah terakhir itu kan 2,56 lah penduduk Depok sementara di data Dukcapil kita yang di Yure dia berada di Depok itu sekitar 1,9 juta berarti ada selisih lah sekitar 150-60 ribuan yang kita kategorikan non-permanen ini kan unik juga saya juga sempat kewalahan ketika bicara ada program prioritas nasional yang memperbolehkan untuk cetak kludom cetak luar domisili itu kalau kita publis dan orang-orang luar domisili yang ada di Depok ini begitu banyak sampai ratusan ribu itu kan kita bisa habis juga belangkos sama ribu kita sih sebenarnya tapi minimal kalau kita tahu sebenarnya mereka itu berapa lama sih ini juga terkaitnya juga dengan masalah PPDB nah kembali terkait dengan data kependudukan sendiri adalah juga menjadi basis data perencanaan pembangunan saya sih berharap juga bisa apa mungkin Pak Bambang dan teman-teman membantu kita juga bagaimana sih mengembuat analisis yang baik terhadap data yang kita punya untuk bicara forest setting ke depan karena ternyata unik juga piramida penduduk yang disajikan oleh BPS itu berbeda juga dengan piramida yang ada di dalam Rukcapil secara di Yure jadi kalau bicara bonus demografi karena kita basisnya saya malah terserang di Depok ini unik posisi usia 0 ya 0 sampai 5 tahun itu kecil saya malah khawatir kalau bicara tahun emas tahun berapa 2030 ya itu bakal jumlah jumlah penduduk yang muda itu menjadi kecil sebenarnya nah itu persoalan baru kan sebenarnya nah hal-hal seperti itu sebenarnya yang kita ingin juga bisa membantu dari sisi analisis seperti apa sih ke depan yang harus kita siapkan terutama pemerintah daerah juga kita punya data juga nih mas Bambang terkait dengan usia 16 tahun posisinya masih ada di Dapodik kita bicara di Dapodik juga ada di SD dan di SMP saya sempat punya indikasi apakah ini anak yang putus sekolah yang tidak lanjut ke SMA ini kan bicara APM dan APK juga yang selalu disajikan oleh BPS ya apakah itu memang basis datanya memang fake benar gitu karena ternyata juga ada persoalan ketika kita temukan di data Dapodik yang belum rekam khususnya itu ternyata posisi mereka ada di serata di SD dan SMP sehingga mereka apakah mereka berhenti di situ tidak bisa sekolah atau mereka adalah anak-anak disabilitas APK ini unik sekali jadi sebenarnya wah saya sama data luar biasa Pak Bambang tapi Alhamdulillah tapi saya tadi awal tidak bisa mengganti secara langsung tapi saya berharap secara ini bisa sama-sama kita lakukan bersama supaya untuk kepentingan Jawa Barat khususnya dan juga kepentingan Indonesia itu saja mungkin terima kasih Pak Bambang mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam silahkan ditanggapi Pak Bambang oke Mbak Ani wah tersanjung gini Bu kolaborasi BPS pasti bisa dilakukan SP 2020 itu tau gak sejarah baru Bu ketika angka penduduk secara nasional bahkan kabupaten kota di posisi Desember 2020 itu sama antara datanya BPS secara jumlah dengan datanya di Suduk Capil ya itu bisa Ibu cek bahwa itu sama ini pertama kalinya dalam sejarah Bu data kita bisa sama kalau dulu kan kita suka ribut ini kenapa di Suduk Capil bilang begini kenapa BPS bilang begini kenapa bilang begini saya jawab dulu Bu kenapa bisa beda bisa beda karena coba saya tanya Ibu bisa membandingkan sama-sama apel nih Bu tapi Ibu bandingkan yang satu apel malang yang hijau yang satu apel Washington yang merah sama nih apelnya dimakan juga sama caranya tapi rasanya beda dan akhirnya gak bisa dibandingkan kenapa jenisnya beda atau kita mau bilang jeruk dari Pontianak kita bandingkan dengan jeruk Sankis itu pasti beda walaupun kita sama-sama ngomong jeruk begitu juga kita ngomong penduduk kenapa bisa beda nah kan tinggal sebenarnya dicari tahu titik persamaannya dimana sih dan itu gak perlu dipermasalahkan kalau tentang BNBA sebentar teman-teman disini kayaknya pinter-pinter kan smart-smart sudah smart-smart tahu dah ya BNBA itu apa bagi yang masih bingung apa yuk BNBA BNBA itu by name by address Bu Ani itu saking pinternya tuh suka bikin singkatan-singkatan yang ini kadang enggak itu udah biasa itu Bu sayangnya BNBA address itu BPS tidak boleh mengeluarkan nih Bu karena ada undang-undang statistik yang melarang kami untuk mengeluarkan data-data BNBA address jadi kami mengeluarkannya kalau data penduduk biasanya jumlah dan disinilah kalau Ibu tadi pengen tahu kenapa usia 16 tahun kalau masih ada di pendidikan yang harusnya dia SMA gitu kenapa masih ada di SMP ada di SD nah ini Bu pentingnya kita semua dukung SP 2020 lanjutan kenapa dibilangnya SP 2020 lanjutan karena pas tahun 2020 kok ya dilalah itu mas COVID itu kok ya pakai-pakai mampir di Indonesia gitu kan padahal dulu kita udah bikin acara wow mau ini sensus online kita mau ngejar sekian persen sekian persen akhirnya bubar gara-gara mas COVID nya itu tiba-tiba datang dan begitu juga proses bisnis SP nya juga berubah kalau biasanya dulu sensus penduduk itu di akhiran 0 kita akan benar-benar mendata lengkap door to door kemudian di tahun berikutnya di tahun yang berakhiran 1 itu lanjutannya dan di lanjutannya itu akan ditanya lebih banyak lagi pertanyaan seperti yang sekarang sedang dilakukan oleh BPS seluruh Indonesia dengan sensus penduduk lanjutannya karena di sana nanti baru bisa ketahuan pola migrasinya seperti apa tapi kita nggak bisa menjawab kenapa dia nggak sekolah bu tapi kita bisa mengeluarkan seberapa banyak data misalnya penduduk umur 17 yang pendidikan tertingginya ternyata bukan SMA nah itu kan berarti nanti bisa dimanfaatkan oleh para stakeholder berarti ada masalah dong nanti bisa minta tolong lagi ke BPS nya siapa tahu angkanya bisa cover level kecamatan kecamatan mana sih yang jadi masalah nah itu lagi yang turun dan itu perlu dibedah bu itu nggak perlu smart-smart banget saya rasa semua BPS jago dan apalagi di Depok itu ada Pak Mufti bu Pak Mufti itu salah satu guru saya di bidang ekonomi di bidang neraca dan analisnya wah kalau saya dibandingin saya itu nilainya 0,01 beliau nilainya 100 bu oke jadi gitu tentang kerjasama bisa bu itu dimungkinkan tapi ya karena kita negara ya bu kita instansi pemerintah itu ada ada mekanismenya dan ada juga aturan yang matur apakah BPS boleh atau tidak tapi kalau tadi ibu tentang data BNMB address mohon maaf BPS memang mendatangnya BNMB address untuk sensus tapi tidak diperkenalkan untuk mengeluarkan data BNMB address kecuali misalnya data kemiskinan benar BPS mengeluarkan data BNMB address tapi bukan atas nama BPS BPS hanya mendata setelah diolah kemudian itu diserahkan kepada yang punya wemenang dan yang punya wemenang itu akhirnya yang mengeluarkan BNMB address selama ini BPS memang tidak boleh mengeluarkan data BNMB address kecuali direktori-direktori tertentu gitu enggak bu tapi kalau agregatnya bisa ya agregatnya bisa bu cuma mau dipahamin karena yang tahun ini sensus penduduk lanjutannya itu generasi covid enggak bu saya kurang tahu disini ada Teh Isti Teh Isti itu penggawa sensus lanjutan untuk Jawa Barat bu Teh Isti mohon dibantu apakah nanti data SP lanjutan ini analisisnya bisa sampai level apa ya Teh yang jelas kalau level kota ada bu nanti sambil kita tunggu Teh Istinya ini memberikan pencerahan saya kurang tahu apakah bisa sampai level kecamatan tapi kalau level desa kayaknya enggak tapi izin juga Pak Bambang kalau saya sih kalau secara dinamis Duk Capil lebih tahu ya data dinamis seseorang cuman memang ketika kita bicara bahwa tadi ada 2.56.000 kemudian di kita berarti kan ada penduduk non-permanen pertanyaan saya BPS juga kan enggak tahu apa dia permanen atau enggak kan enggak kita mendata hanya kita tanya apakah di mana tempat tinggal sebelum sekarang di mana tempat tinggal 5 tahun yang lalu dan nanti kan kita lihat juga apakah tempat tinggal sekarang sama dengan tempat tinggal lahir jadi kita lihatnya migrasi seumur hidup sama migrasi recentnya bu jadi apakah dia olang alik saya enggak berani jawab karena kalau di BPS itu enggak boleh jawab kalau salah bu bahaya jadi mungkin nanti yang lebih tahu di sini ada pimpinan saya ada Pak Edi mungkin bisa lebih memberikan penyerahan atau Teh Isti mohon ini iya monggo iya apa enggak Pak Visi terima kasih Bu Nuraini dan Pak Bambang mungkin pertanyaannya nanti bisa dilanjutkan di kesempatan lain gitu ya iya monggo terima kasih ini juga ada yang komen Pak di kolom chat nih bahwa tampaknya perlu proses habituasi atau pembiasaan yang konkret agar smart mindset dan tentunya growth mindset dapat menjadi bagian keseharian para peserta semua khususnya teman-teman insan statistik tetap semangat gimana nih juga ada tanggapan gak ada Pak Bukwini iya saya ingin bilang gue bisa udah kan tadi kita udah bilangnya gitu ayo kita mulai dari itu karena supaya kita bisa growth mindset kita harus dobrak mindset kita dulu kita hilangin dulu false belief kita kita hilangin dulu self limiting dari kita tanpa itu kita gak akan bisa bertumbuh karena kita udah mikirnya pas mau belajar kita udah mikir gue kan gak bisa terus pas dibilang kita bisa smart gue kan emang gak smart yaudah nanti akhirnya kun anda gak smart beneran apa susahnya kita jadi smart terima kasih dari Pak Arianto iya dari Pak Arianto baik terima kasih banyak ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi omang gak silahkan Ibu Finsi mohon maaf saya ingin menjelaskan ke Bu Eni Distrib Capil tadi jadi nanti kita diskusi lebih jauh Ibu tapi yang jelas kerjasama antara Distrib Capil dengan BPS itu sudah cukup bagus luar biasa betul apa sampaikan Pak Bambang kita menggunakan base nya base nya Distrib Capil nanti seperti apa ya kita diskusikan nantilah jangan di forum ini yang jelas itu memang kita memberikan semua hasil SP itu ke Distrib Capil untuk dirawat nah dan kita juga bisa kita pakai untuk sampel krim kita yang dinamis karena kan pendataan bulanan keluar masuknya penduduk itu yang alami itu kan dicatat di Distrib Capil ya harapannya nanti kita bisa mendapat data yang benar-benar real time kedepannya kemungkinan sensus itu kalau data registrasi sudah bagus ya bisa jadi itu dihilangkan ya kedepannya begitu nanti kalau misalnya lebih lanjut kita disini-sini banyak saya siap Bu Eni nanti Pak Bambang dan Bu Isti dan lainnya supaya kita meningkatkan kolaborasi BNBPS punya peran dan memang kita sama-sama memajukan satu data kependudukan khususnya di Indonesia terima kasih Pak terima kasih banyak ya Bu terima kasih banyak Mbak Inca boleh kalau boleh masukkan kan disitu ada Pak Pak Win ya Pak Win sudah izin Pak Win sudah valid maksudnya kalau masih hadir kan beliau yang dulu juga merancang tuh bagaimana kependudukan apalagi tadi Pak Bambang kemiskinan kalau dia bisa bercerita kita dapatin set tambahan P1 P2 kenapa itu saya diciptakan supaya teman-teman lebih memahami karena itu memang penting sekali kalau kita bacanya dari satu sudut pandang nggak bisa terjebak gitu begitu sih baik terima kasih terima kasih Pak mungkin bisa di lain kesempatan kita tambah panjangan di struktur terima kasih ada yang masih mau disampaikan Pak Bambang atau Pak Marsidiano sementara luar biasa Pak Bambang terima kasih banyak dan terima kasih teman-teman ini terima kasih teman-teman di luar BPS juga mudah-mudahan juga bisa sumbang saran untuk lebih majunya sharing kita ini nanti nggak terbatas dari teman-teman BPS bisa saja nanti buah ini kita menyadikan arah sumber ya Pak Bambang supaya ada insight baru untuk bagaimana mengelola data kependudukan khususnya di distabil dan lain sebagainya mungkin itu sih memasukkan dari saya terima kasih Pak Bambang minta waktunya oke teman-teman supaya saya seperti biasa ketika habis menyampaikan sesuatu butuh feedback dan paling enak pakai menti lagi tolong siapin mentinya dan kita main-main lagi ke sini sudah keser belum ya belum ya apakah ya tolong ke menti.com 94353559 pertanyaannya apakah bermanfaat apa yang kita sama-sama diskusikan hari ini jujur aja karena ini untuk perbaikan kami secara BPS dan saya secara pribadi terima kasih terima kasih kalau memang bermanfaat semoga bisa menjadi jalan kebaikan bagi kita semua yang belum memberikan masukan bisa ini boleh loh apa aja loh tapi materi belum di share nih Pak loh tadi ada di chat loh tadi udah saya taruh di chat saya share lagi deh nanti ya ini saya share lagi deh ya materi sudah saya share di chat semoga bermanfaat bagi semua yang ada di sini teman-teman para senior para rekan Mbak Vinci wajib pakai pantun enggak kalau wajib pakai pantun aku mau bikin nih kalau Bapak punya mau enggak silahkan enggak punya ayo dong yang punya pantun tolong ditulis di chat nanti saya bacakan oke tulisannya perlu ada sambungan sangat bermanfaat Alhamdulillah bermanfaat Insya Allah sangat bagus terima kasih teman-teman semoga ini tidak membuat kami di BPS berhenti untuk belajar tapi kami akan selalu belajar belajar dan belajar terutamanya saya pribadi mohon doa restunya khususnya untuk kota Tasikmalaya supaya kami bisa meraih predikat BBK lanjut ya poin jangan keluar dulu di mentinya ada pertanyaan lanjutannya kayaknya sudah berubah semua di HP-nya teman-teman kan apakah siap hadir di seri lanjutannya atau sebenarnya perlu enggak sih ini dilanjut yes karena kalau misalnya perlu saya mau minta izin ke Pak Idy lagi Pak Idy kalau perlu tadi kan saya masih menyampaikannya insight yang kecil Pak tentang kemiskinan sebagai salah satu contoh bahwa dengan data yang ada kita bisa nih berpikir yang lain tapi kita perlu lagi belajar memanfaatkan grafik batang memanfaatkan grafik garis untuk melihat sebenarnya itu hal yang biasa-biasa aja sih tapi bisa jadi wow oke silakan Pak Bambang ada yang punya ilmu banyak dikeluarin bisa di-share ke yang lain ada Pak sesuatu yang tidak akan pernah habis ketika kita bagikan itu adalah ilmu setuju saya setuju maaf teman-teman ilmu saya memang terbatas kalaupun saya bagi-bagi karena saya berpikir dengan saya membagikan ilmu saya yang terbatas ini saya berharap dengan itu saya lebih mudah untuk belajar hal lain lagi dan saya berharap teman-teman yang punya ilmu sharing ke saya kalaupun saya ada kesalahan mohon-mohon dimaafkan karena memang inilah keterbatasan terima kasih teman-teman kalau yang mau hadir berarti saya tinggal bilang ke Panitia Mbak Vinci saatnya kita lanjutkan Rebu Robi bukan hanya untuk BPS Jawa Barat tapi Rebu Robi untuk Indonesia siap silakan dijadwalkan Pak oke ini saya kok malah bingung saya stop share-nya gimana ya oke sudah ketemu terima kasih karena saking lamanya sudah gak pakai zoom saya jadi ini oh itu ada dari Pak Dudung salah satu informasi yang mungkin manfaat di situ lagi komuter oh iya Bu Ani kami itu ada fungsi distribusi itu ada salah satu pendataan survei yang penting itu tentang penduduk komuter Bu itu bisa Ibu manfaatkan makanya tadi benar kapan Ibu punya waktu silakan hubungin BPS Provinsi Jawa Barat ada Pak Edy dan kami siap membantu kalau bisa Bu Ibu jangan sendirian di Suduk Capilnya di Suduk Capil itu kan ada kepala-kepala di Suduk Capil se-Jawa Barat Ibu ajak juga se-Jawa Barat tapi saya diundang ya Pak Edy setuju mantap nanti saya undang kita bagian marketingnya aja Pak tenang aja siap saya mohon izin menutup acara ini ya Pak oke terima kasih Mbak Vinci teman-teman semuanya mohon maaf atas segala kekurangannya hanya ini yang bisa saya sampaikan semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman jika pun ada kekurangan itu murni dari kekurangan saya kelemahan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya semoga kita bisa bertemu lagi di Rebu Rebinya Jawa Barat untuk ilmu-ilmu yang lain dan kita semakin smart dengan statistik sekian masih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Bapak dan Ibu sekalian demikianlah rangkaian kegiatan Rebu Rebi hari ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala BPS Provinsi Jawa Barat yang masih setia hadir di tengah kita Bapak Bambang Pamungkas bagian narasumber dan kepada seluruh peserta serta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Rebu Rebi hari ini mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun kesalahan teknis yang kurang berkenan sampai jumpa pada kegiatan Rebu Rebi BPS Provinsi Jawa Barat selanjutnya terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wr. Wb terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya